Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten detail kecil, konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi di dalam suatu anime. Di konten kali ini, gue bawa aja maraton anime jasinchan season 2 beberapa kali, dan berhasil nemu cukup banyak detail yang menarik. So, ini dia beberapa detail yang berhasil gue temukan di sepanjang season 2-nya. Di awal episode 1, kita diperhatikan Yurine yang sedang memanggil iblis, dan iblis itu ternyata adalah jasinchan. Nah, kalau kita perhatikan tulisan di buku sihir yang Yurine pakai, tertulis kalau nama jasinchan tidak terpisah dan malah tersambung. Ini menjadi pertanda kalau kata chan merupakan bagian dari namanya jasinchan, dan bukanlah kata sapaan. Ini bisa menjelaskan kenapa di beberapa episode di season 2, jasinchan dipanggil sebagai jasinchan san, dan bukan jasinchan doang. Scene kemudian berpindah, dan kali ini kita diperhatikan Yurine yang lagi browsing di online shop, dan dia kepengen beli tombak yang lagi diskon. Beberapa saat kemudian, jasinchan pun bikin masalah, dan hal ini ngebuat Yurine marah. Lalu tiba-tiba, tombak yang sebelumnya Yurine lihat ternyata sudah sampai di rumahnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan Yurine beli tombak itu? Padahal di scene sebelumnya, dia baru aja nemu postingan tombak tadi. Setelah gue perhatikan, tepat sebelum scene berpindah ke jasin, ternyata Yurine sempat ngeklik postingan tadi, yang menjadi pertanda kalau pada saat itu, Yurine sudah langsung membeli tombak tersebut. Scene pun berpindah ke jasinchan, dan kita diperhatikan jasinchan yang lagi menulis namanya Yurine, dan penyebab kematian Yurine di sebuah buku bernama Death Note. Buku ini tentu saja merefer ke buku dari anime Death Note, yang dapat ngebuat seseorang mati hanya dengan menulis nama, dan juga alasan kenapa orang itu bisa mati. Scene pun berpindah, dan sekarang kita diperhatikan banyak versi jasinchan, yang lagi berdiskusi di dalam kepalanya jasinchan. Nah, di bagian ini, kita diperhatikan jasinchan versi petarung, yang marah ke jasinchan Buddha, dan jasinchan petarung menyuruh jasinchan Buddha, untuk tidur sampai penerusnya datang. Lalu setelah itu, kita diperhatikan jasinchan versi Maitreya. Nah, buat yang nggak tahu, dalam agama Buddha, Maitreya adalah sosok yang akan menjadi penerus Buddha di masa yang akan datang. Sama seperti jasinchan Maitreya, yang muncul sebagai penerus jasinchan Buddha. Dan detail terakhir di episode ini, ada di bagian akhir episode ketika Poporon bertemu dengan Pekora. Di sini Poporon ngomong, kalau-halo mereka akan beregenerasi, sesuai dengan berjalannya waktu. Tapi tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan bisa saja sampai ribuan tahun. Mendengar hal itu, Pekora pun pusing, dan dia menyebut kalimat, Ini adalah kalimat pembuka dari Sam 22, yang berarti, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku? Lanjut ke episode 2, bagian awal episode ini, bercerita tentang jasinchan, yang ingin mencari identitas hatersnya. Dan dia meminta Medusa, untuk datang membawa permen Claire Foyance Drops. Permen ini sebelumnya pernah diperlihatkan di season 1, tepatnya di bagian awal episode 10 season 1. Efek permen ini, membuat orang yang memakannya, dapat melihat identitas orang lain. Nah, ketika jasinchan mengecek identitas seseorang, kita diperlihatkan scene dengan tulisan berwarna merah, yang mana ini adalah parodi dari scene di anime Death Note, ketika pengguna Death Note melihat nama, dan juga sisa umur seseorang. Masuk ke pertengahan episode, kita diperlihatkan Pino, yang lagi duduk di depan api unggun, dan ada kelinci yang datang mendekatinya. Lalu tidak lama kemudian, kita diperlihatkan tulang berulang dari kelinci itu, yang menjadi pertanda kalau Pino memakan kelinci tadi. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian akhir episode, kita diperlihatkan sebuah gundukan tanah di halaman belakang penginapannya Yurine, dan ada arwah kelinci yang keluar dari gundukan itu. Scene ini mau ngasih tahu kita, kalau Pino tidak lupa untuk mengubur kelinci yang sebelumnya sudah dia makan. Lalu setelah itu, kita diperlihatkan jasinchan dan Yurine, yang lagi ngobrol mengenai ibu kos yang pulang kampung, dan sekarang ada ibu kos yang baru. Nah, ketika mereka ngomongin soal ibu kos, kita diperlihatkan seseorang dengan rambut biru, yang adalah parodi dari karakter Kyoko Otonashi dari anime Maison Ikoku. Ini yang jadi alasan kenapa jasinchan menyebut nama Maison Nikoku, Maison Sankoku, dan Maison Neonkoku, yang merupakan pelesetan dari nama Maison Ikoku. Dan di bagian paling akhir episode ini, kita diperlihatkan Poporon yang lagi ngecek Twitter. Dan ada orang yang ngetweet, kalau karakter yang diisi oleh Yamada Marina jauh lebih imut daripada Poporon. Nah, Yamada Marina adalah orang yang mengisi suara untuk karakter Pino. Masuk ke episode 3, di episode ini, jasinchan lagi ngobrol bareng bapak-bapak di bar, dan jasinchan ngomong kalau dia sangat berterima kasih kepada Miura, karena telah menyanyikan lagu ending mereka. Nah, Miura yang jasinchan maksud di sini, merifer ke Miura Yutaro, yang adalah penyanyi untuk lagu ending season 1 jasinchan. Lalu jasinchan ngomong kalau Miura adalah penari yang hebat, dan dia adalah Jackson versi Jepang. Mendengar hal itu, si bapak-bapak itu ngomong kalau itu adalah Miura yang lain. Nah, Miura yang jasinchan maksud di sini, adalah penari bernama Daichi Miura. jasinchan pun heran, dan sekarang kita diperlihatkan pemain bola, lalu bapak-bapak itu ngomong kalau itu adalah Kazu. Nah, Miura yang jasinchan bayangkan sekarang, adalah pemain bola Jepang, yaitu Kazuyoshi Miura. jasinchan sekarang ngomong orang yang mendaki gunung Everest, dan bapak-bapak itu ngomong dia terlalu tua. Orang yang jasinchan maksud di sini, adalah Yuichiro Miura, yaitu orang tertua yang pernah mendaki gunung Everest. jasinchan sekarang sebut Shogi, dan bapak-bapak itu masih ngomong beda Miura. Ini karena orang yang jasinchan maksud, merifer ke Hiroyuki Miura, yaitu pemain Shogi profesional. Kemudian jasinchan menyebut nama pemenang Naoki Prize, dan bapak-bapak itu masih ngomong beda Miura. Ini karena orang yang jasinchan maksud sekarang, merifer ke Miura Shion, yaitu penulis asal Jepang, yang berhasil memenangkan Naoki Prize. Lalu jasinchan menyebutkan aktor, dan ternyata masih beda Miura. Ini karena orang yang jasinchan maksud, adalah Haruma Miura, yang adalah penyanyi dan juga aktor asal Jepang. Dan terakhir jasinchan menyebut pembunuh Los Angeles, dan bapak-bapak itu ngomong, kalau itu adalah Miura dan Kazu yang berbeda. Kalimat ini merifer ke pembunuh bernama Kazuyoshi Miura. Dan Miura terakhir yang jasinchan maksud, adalah hubungannya dengan kalimat, lompati api itu dan datanglah padaku. Sepertinya ini adalah kalimat yang diambil dari film. Nah untuk Miura yang ini, gue nggak tahu merifer ke siapa, tapi melihat respon bapak-bapak ini yang malu, sepertinya, Miura yang jasinchan maksud di sini, adalah aktor Tomokazu Miura, yang mana nama bapak-bapak ini juga, adalah Tomokazu Miura. Satu lagi, jasinchan ngomong kalau dia sangat bersyukur, kepada Kenichi Mayamada, yang mana dia adalah orang yang ngebuat lagu ending, jasinchan season 1. Masuk episode 4, di awal episode, kita diperhatikan Persephone, yang lagi belajar di tempatnya Yurine. Yurine kemudian datang sambil membawa kue, dan Persephone ngomong kalau itu adalah kue Fujike. Lalu kita diperlihatkan gambar ini, yang adalah parodi, dari maskot permen milky, yaitu Peko-chan. Lanjut ke scene berikutnya, Yurine ngomong kalau dia kepengen buka toko daging, dan kita diperlihatkan scene Yurine, yang lagi jualan daging, dan muncul karakter ini, yang adalah parodi karakter Sazae, dari anime Sazae San. Scene pun berpindah, dan kali ini kita diperlihatkan Pino dan Poporon, yang lagi ngobrol. Lalu jasinchan datang, dan Poporon menyebut jasinchan sebagai daging dan kentang. Mendengar hal itu, jasinchan heran kenapa dia dipanggil daging kentang, lalu Poporon ngomong, kalau dia sudah membaca ulang volume 4, makanya dia bisa tahu. Kalimat ini merifer ke manga jasinchan chapter 41, atau kalau di anime, ada di episode 6 season 1. Ketika jasinchan marah karena karenya ditumpahin sama Poporon. Pindah ke bagian akhir episode, di sini muncul karakter baru yang adalah vampir Cina alias Jiangxi. Lalu jasinchan ngomong, kalau versi drama Taiwan biasanya diisi dengan karakter gadis cantik, dan juga bocah gemuk dengan rambut mangkuk. Nah, gue udah coba cari tahu, gambar dan kalimat ini merifer ke film apa. Tapi gue nggak nemu. Mungkin di antara kalian ada yang tahu, coba komen di bawah, nanti gue pin komen kalian. Masuk episode 5, di episode ini jasinchan lagi nonton TV, dan dia sedang membayangkan jika suatu saat nanti, anime jasinchan dapat adaptasi live action. Jasinchan ngomong kalau dia ingin karakternya diperankan oleh Momoe-san, atau Senen-san, atau Yon Senen-san. Nah, gue nggak tahu nih, nama Senen-san dan Yon Senen-san merifer ke siapa. Tapi kalau nama Momoe, kemungkinan merifer ke aktor bernama Yamaguchi Momoe. Setelah itu, kita diperlihatkan jasinchan yang bosan makan roti, dan dia ngomong, memakan roti yang sama setiap jam ternyata membosankan. Aku jadi penasaran, apa seperti ini rasanya jadi anak bermata empat yang memakan roti ingatan. Kalimat ini sudah jelas merifer ke anime Doraemon, tepatnya Doraemon Season 1 Episode 3. Episode ini bercerita mengenai Nobita yang panik, karena sudah mau ujian, tapi dia malas belajar. Jadinya Doraemon ngasih Nobita, roti yang bisa memindahkan tulisan dari buku catatan, ke dalam ingatannya. Pindah ke scene berikutnya, kali ini kita diperlihatkan Mei yang lagi sibuk di kamarnya, sambil memeluk monolith. Nah, monolith yang Mei peluk, kemungkinan besar merifer ke fenomena yang sempat viral pada tahun 2020, yaitu fenomena munculnya metal berbentuk kotak, yang tiba-tiba saja muncul di seluruh dunia. Referensi terakhir di episode ini, ada ketika Medusa meminjamkan uang ke Jasin Chan, dan Jasin Chan ngomong kalau dia akan menjadi YouTuber terkenal, dan mengganti uangnya Medusa. Lalu setelah itu, muncul scene Jasin Chan yang ngomong ke Medusa, kalau dia sebenarnya sudah terkenal di YouTube. Nah, alasan kenapa Jasin Chan ngomong kelimat ini, karena dia memang sudah punya channel YouTube dengan 200 ribu subscriber. Sebenarnya nih, masih ada satu referensi lagi di episode ini, yaitu ketika Jasin Chan ngomong ke semua orang, kalau kau kasihan pada aku, maka beri aku uang. Tapi gue nggak tahu scene itu merifer kemana. Lanjut ke episode 7, di ala episode kita diperatekan Jasin Chan yang ditendang keluar oleh Yurine, karena dia mutar lagu Holds the Planet, dengan volume maksimal di headsetnya Yurine. Lalu Jasin Chan ngomong kalau Holds the Planet adalah musik favoritnya. Nah, musik yang Jasin Chan putar ke telinga Yurine, adalah salah satu musik buatan Gustav Halls, yang adalah bagian dari The Planets berjudul Jupiter. Kalau kalian baca versi manga, Jasin Chan ngomong kalau Jupiter adalah bagian yang paling dia suka dari keseluruhan Holds the Planet. Di saat yang bersamaan, Pino datang mengunjungi tempatnya Yurine, sambil datang membawa kue yang dia sebut sebagai pangeran berjubah emas. Mendengar nama itu, Jasin Chan ngomong kalau kue itu adalah pria berambut emas yang berjubah, yang berpikir kalau Hogan adalah nomor satu. Kalimat ini merifer ke pegulat bernama Hulk Hogan, makanya di gambar ini ada tulisan Hulk. Selain itu, di sini juga muncul gambar yang merupakan parodi dari kisah Snow White atau Putri Salju. Nah, karena di awal tadi mereka lagi ngomongin soal lagu klasik, setelah Pino pergi, kita diperhatikan scene bolu-gulung dengan musik ini. Ini adalah parodi dari scene pembuka di film Space Odyssey 2001, yang menggunakan musik buatan Richard Strauss, yaitu Alsos Prax Zarahustra. Scene sekarang berpindah, dan kali ini kita diperhatikan Jasin Chan yang ingin merakit mainan. Lalu Jasin Chan ngomong kalau dulu ada manga yang menceritakan tentang dirinya, dan kita diperhatikan gambar ini. Gambar ini adalah parodi dari manga jadal berjudul Plamo Kyoshiro, yaitu manga pertama yang bercerita mengenai Gunpla. Di sini juga, Jasin Chan merakit mainannya dengan menggunakan lem dari merek Damiya, yang tentu saja merifer ke merek Tamiya. Dan terakhir, ketika Jasin Chan balik dari tempatnya Kion Kion, kita diperhatikan transisi gambar dari Jasin Chan ke gambarnya Yurine. Yang mana ini adalah parodi dari transisi kartun Transformer. Lanjut ke episode 8, di episode ini, Jasin Chan menjahit baju iblis untuk Yurine, dan baju yang Jasin Chan jahit di sini, sebelumnya sudah pernah muncul di ending season satunya. Selain itu, Jasin Chan juga menjahit juba dari Baron Merpati, yang gua rasa mengambil inspirasi dari desain jubahnya Luluc, dari anime Code Geass. Apalagi ketika Jasin Chan menggunakan juba itu, kita diperhatikan mata sebelahnya yang berubah, sama seperti matanya Luluc. Masuk ke episode 9, di episode ini, kita diperhatikan Jasin Chan yang ingin menggandakan uangnya, dengan bermain Pacinko. Lalu Jasin Chan menepuk tangannya, sambil menyebutkan kata Full Money Alchemist. Scene ini tentu saja merefer ke anime Full Metal Alchemist, di mana CMC, yaitu Edward Elric, selalu menepuk tangannya sebelum menggunakan kekuatannya. Tidak lama kemudian, Jasin Chan keluar dari tempat Pacinko, lalu dia ngomong, kenapa bisa uang 10 ribu yen malah berubah menjadi permen? Bukankah seharusnya pertukaran yang seimbang? Nah, konsep pertukaran seimbang, adalah konsep yang digunakan sebagai dasar alkimia, di anime Full Metal Alchemist. Dan terakhir, kita masuk ke episode 10. Di episode ini, kita diperhatikan Pecora yang lagi mengeluh, karena gajinya terlalu kecil. Lalu Pecora berniat untuk bersuara, mau kili orang-orang dengan gaji yang kecil. Dan Pecora ngomong, kalau dia akan menjadi Joan of Arc, yang merefer ke sosok bernama John Duck. Dan referensi terakhir di season 2, ada ketika Jasin Chan ngobrol bareng Pecora di dalam restoran, dan kita diperhatikan Jasin Chan yang menyerang Pecora dengan jurus ini. Nah, kalau dilihat dari baju yang Jasin Chan pakai, dan juga sarung tangan, kemungkinan scene ini merefer ke jurusnya Ryu, yaitu Hadouken dari game Street Fighter. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan dari season 2 Jasin Chan Dropkick, dan sekarang hanya tersisa satu season lagi yang akan gue jadikan konten. So, selamat menunggu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan, dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.